Personil Kepolisian Resort Barito Utara Kalimantan Tengah mulai memberikan pembekalan untuk pengamanan tempat pengumutan suara TPS pemilihan Kepala Daerah Pilkada Barito Utara 27 Juni mendatang. Pembekalan tersebut dilakukan oleh Kapolres Barito Utara AKBP Dostan Matthew Siregar didampingi KPUD dan Kanwasu Barito Utara di gedung olahraga Morateweh minggu kemarin. Ratusan personil polisi dan personil Polres Barito Utara, BKO Polda Kalimantan Tengah serta BKO Polres Barito Selatan ini diberi pembekalan terkait standar operasional dan prosedur SOP pengamanan TPS. Sehingga dapat memberikan gambaran serta pemahaman kepada personil yang akan melaksanakan tugas dalam pengamanan Pilkada. Dari Morateweh, Tim Liputan Batra TV mengambarkan.